Memasuki tahun baru, update juga penampilan kalian dengan baju baru. Kinderadar Petarung memproduksi baju Radar Fightwear yang akan menampilkan petarung-petarung favorit kalian dengan desain elegan, bahan nyaman, dan harga yang terjangkau. Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi link pembelian di bawah ini untuk deskripsi lebih lengkap. Setelah kemenangan besarnya atas Dustin Poirier di UFC 269, pertanyaan besar bagi juara kelas ringan UFC Charles Oliveira adalah tentang siapa yang selanjutnya akan benar-benar bisa membahayakan posisinya sebagai sang juara. Presiden UFC Dana White telah memutuskan bahwa Justin Gaethje mungkin berada di urutan berikutnya untuk melawan Charles Oliveira untuk memperebutkan gelar kelas ringan UFC. Namun selama beberapa waktu, sempat terjadi sedikit perdebatan tentang siapa yang lebih pantas antara Islam Makachev dan Justin Gaethje untuk menantang Charles Oliveira. Namun pada akhirnya, pembicaraan itu meredah saat Islam dipasangkan dengan salah satu peringkat atas kelas lightweight yang memiliki winstrek tak kalah gemilang. Dia adalah Benel Darius. Makachev akan melawan Benel Darius pada akhir Februari. Namun, jika Islam menang, UFC dapat dengan mudah untuk menempatkannya melawan Charles Oliveira di musim panas, memberi dobrong waktu istirahat yang sangat dibutuhkan. Jadi, dengan pertimbangan ini, berikut adalah lima alasan mengapa Islam Makachev akan menjadi penantang yang lebih menarik bagi Charles Oliveira daripada Justin Gaethje. Kita telah melihat Charles Oliveira berurusan dengan pertarung yang memiliki daya pukul besar. Di UFC, pepatah lama mengatakan bahwa Gaya bertarung menentukan hasil akhir pertarungan. Jika itu masalahnya, maka sejujurnya, kita tidak perlu melihat Charles Oliveira melawan Justin Gaethje lagi. Itu karena dobrong baru-baru ini telah melawan dua lawan yang sangat mirip dengan Gaya bertarung Gaethje. Dua lawan yang ditaklukkan oleh Vera adalah Michael Chandler dan Dustin Poirier. Mereka memiliki pendekatan pertarungan yang hampir sama. Ada sedikit saja perbedaan Gaya antara ketiganya. Chandler memiliki lebih banyak ancaman gulat daripada Poirier dan Gaethje. The Diamond lebih mengandalkan pukulan kuatnya daripada serangan kaki. Dan sedangkan Gaethje adalah petarung yang sangat menyukai kekacauan di atas oktagon. Namun sebenarnya, ketiga petarung itu sama-sama dapat dikategorikan sebagai striker. Dobrong memang terluka ketika menghadapi Poirier dan Chandler. Tetapi pada akhirnya, dia mampu mengatasi tantangan tersebut dengan meraih kemenangan penyelesaian yang mengagumkan. Intinya, akan jauh lebih segar dan lebih menarik untuk melihat Oliveira menghadapi lawan yang bisa memberikan ancaman yang sama sekali berbeda. Lawan yang memiliki kemampuan grappling superior seperti Islam Makachev. Islam Makachev vs. Chandler Oliveira bisa menjadi pertandingan grappling terbaik dalam sejarah UFC. Pertarungan antara Chandler Oliveira dan Islam Makachev akan menjadi pertandingan gulat impian para penggemar. Di UFC, para penggulat sering mendapat kritik dan kecaman karena seharusnya pertandingan bisa berfokus pada pukulan di atas dan daripada sekedar memblok lawan. Namun pada kenyataannya, Dana White dan para matchmaker lainnya cukup senang karena para grappler bisa berkembang selama pertandingan bisa menghibur untuk ditondon. Tentu, penggulat awam mungkin akan memancing kemahan seseorang seperti White. Namun, grappler agresif seperti Chandler Oliveira dan Islam Makachev yang berusaha menghukum lawan mereka sebelum menyelesaikan pertarungan adalah hal yang sama sekali berbeda. Baik Islam dan Oliveira dapat dikatakan sebagai ahlinya submission. Keduanya memegang rekor gabungan 20 kemenangan tap out dan bahwa jika UFC mempertemukan Chandler Oliveira dan Makachev di dalam oktagon, pertarungan klasik bisa terjadi dengan sekejap. Jadi, bisakah takedown, keterampilan gulat dan kontrol atas dari Makachev meredakan keterampilan BJJ yang berbahaya dari Dobrong? Atau akankah Charles Oliveira dapat menempatkan Makachev ke posisi yang belum pernah dia alami sebelumnya di UFC dan memanfaatkannya sebagai kemenangan submission terbesarnya? Sejujurnya, sulit untuk mengatakan ke arah mana pertarungan ini akan berjalan. Tetapi karena keterampilan bergulat keduanya, ini akan menjadi pertarungan yang jauh lebih menarik daripada Charles Oliveira versus Justin Gaethje saat ini. Kemudian, kemenangan beruntut Islam Makachev lebih mengesankan daripada Justin Gaethje. Baik Islam maupun Justin merupakan ancaman bagi Charles Oliveira. Cukup adil untuk mengatakan bahwa Justin Gaethje telah mengalahkan pertarung-pertarungan yang lebih besar dari yang dimiliki Islam Makachev pada saat ini dalam karir UFC keduanya. The Highlight memegang kemenangan atas Donald Sharon, Tony Ferguson, Edson Barboza, dan Michael Chandler. Keempat pertarungan itu telah menjadi headliner reguler untuk UFC, dengan Ferguson berdiri sebagai mantan juara interim kelas ringan. Sebagai perbandingan, kemenangan terbesar Makachev mungkin hanyalah Dan Hooker dan Diego Moises. Dua pertarungan berperingkat, tetapi juga nama-nama yang kurang mapan daripada korban Gechi. Namun, jika menilai dari rentetan kemenangan mereka yang sebenarnya, maka mudah untuk melihat bahwa Makachev mungkin lebih pantas mendapatkan kesempatan untuk mengalahkan Charles Oliveira. Terakhir kali, pertarungan Legesan itu merasakan kekalahan di Oktagon pada Oktober 2015 ketika ia dihentikan oleh Adriana Martins dalam satu-satunya kekalahan dalam karirnya. Sejak itu, Makachev telah meraih total 9 kemenangan berturut-turut di Oktagon. Entah bagaimana, terlihat lebih mengesankan dengan setiap kemenangan meskipun peningkatannya berjalan lambat dan secara bertahap. Sebaliknya, Gechi telah kalah 3 kali dalam Oktagon dan hanya meraih satu kemenangan. Kemenangan epicnya atas Chandler. Sejak kekalahan terakhirnya. Nah yang terakhir, pertarungan antara Charles Oliveira dan Islam Makachev mungkin menjadi pertarungan yang lebih besar saat ini. Di permukaan, mungkin ada argumen bahwa Jason Gechi adalah bintang yang lebih besar untuk UFC daripada Islam Makachev. The Highlight telah menjadi headliner sejak dia pindah ke UFC pada tahun 2017. Dia mengadakan total 7 acara besar selama masa kejayaan bersama UFC, termasuk 2 PPV UFC 249 dan UFC 254. Namun, mungkin aman untuk mengatakan bahwa pada kedua acara tersebut, tidak ada maksud untuk menyinggung. Gechi adalah pemeran pendukung dari pertarungan utama melawan 2 bintang besar Tony Ferguson dan Habib Nurmagomedov. Pada dasarnya, meski Gechi adalah nama yang terkenal, dia belum menjadi superstar sejati atau bintang utama dalam sebuah pergelaran bernomor UFC. Pertarungan terbesar yang mungkin dilakukan UFC di kelas ringan saat ini adalah antara Habib dan Charles Oliveira. Tetapi jelas karena ada eagle pensiun pada tahun 2020, itu tidak akan mungkin. Namun, semacam perang proksi antara Charles Oliveira dan Makachev dapat dengan mudah dijual sebagai hal terbaik berikutnya. Dengan Habib di sudut Makachev, itu bisa menjadi pertarungan yang hampir sama besarnya dengan yang sebenarnya. Ditambah, peluang Habib yang bersedia untuk kembali bertarung dengan Charles Oliveira jika dia ingin mengalahkan Makachev. Bagaimanapun juga, ini adalah cerita klasik dan mungkin aman untuk mengatakan bahwa UFC dapat menghasilkan lebih banyak uang secara keseluruhan dengan memesan pertarungan dobrong melawan Makachev daripada Jason Gechi. Nah, sekian kabar yang dapat gue sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video radar pertarung. Stay tuned. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.